Selanjutnya, ungkapan terima kasih dalam bahasa Indonesia Kepada saudari Himanur Sabrina, kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Yang terhormat Pemimpin kodok pesantren daerah kolam Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang kami hormati Ayah Anda dan ibu-ibu yang kami cintai Santriwati-santriwati yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hadirin yang berbahagia Di saat-saat seperti ini Tiada hati seorang insan yang tidak terharu Keharuan yang bergelora dalam kambung Bercapur rasa bahagia yang membahana dalam jiwa Diringi rasa syukur yang mendalam Dalam sana baru Serta kenalan indah selama hayat di kandung badan Sekian lama kami bergaul Dalam suasana kekeluargaan Dengan aneka ragam pengalaman Penuh romantika Penuh suka dan duka Sungguh Darah kolam telah memberikan kami sesuatu Yang mungkin tak kami dapatkan di tempat lain Pelajaran tentang kehidupan Yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang merasakannya Pelajaran tentang bagaimana caranya ikhlas Meski kadang tak rela Tentang bagaimana caranya bersyukur Meski kadang tak cukup Tentang bagaimana caranya taat Meski terasa berat Pelajaran tentang hidup Dan bagaimana semestinya kami memperlakukan kehidupan Rasa syukur tak terhingga Karena hari ini kami telah berlayar sampai ke pulau Telah berjalan sampai kebatasan Sungguh Kebahagiaan Terasa nikmat sekali Karena kami mendapatkannya dengan jeripayah dan pengorbanan Terasa manis hasilnya Karena kami melewatinya dengan kesabaran Ketaatan dan kesungguhan Betapa benar Masihat orang tua dan guru-guru kami Bapak kiai yang kami muliakan Bapak dan ibu guru yang kami hormati Tak ada kata yang dapat mewakili Untuk mengucapkan terima kasih kami Atas bimbingan Nasehat Arahan serta ilmu pengetahuan Yang telah Bapak kiai dan Bapak ibu guru berikan kepada kami Keikhlasan Bapak kiai Dan ketulusan Bapak ibu guru Akan selalu terkenal dalam setiap langkah perjuangan kami Maafkan kami Yang sering tidak memahami dan mengerti Tentang hakikat perjuangan Maafkan kami yang sering kehilangan kesabaran Dan tidak menyadari bahwa kesuksesan memperlukan pengorbanan Kami hanya bisa berdoa Semoga Allah memberikan Bapak kiai kesabaran dan kekuatan Untuk mengembangkan pesatret ini Dan semoga jasa-jasaan Bapak dan ibu guru Menjadi kebaikan yang terus mengalir Dan mendapat balasan dari Allah Ayah anda dan ibunda yang kami cintai Hari ini Ananda akan kembali Ananda yang tiga tahun silam Ayah anda titipkan ke pondok ini Kira telah matang dan dewasa Ananda yang tiga tahun silam Kami bunda titipkan ke pondok ini Hari ini akan kembali ke pangkuan bunda Kami yang dulu setengah hati Menerima keputusan ayah anda Untuk mendidik kami ke pesatret ini Kami yang dulu selalu merengek Meminta kehadiran ibunda Hari ini kami menyadari Betapa benar nasihat ayah anda dan ibunda Tak ada kata Yang dapat mewakili pengorbanan ayah anda dan ibunda Tak ada harta Yang mampu menembus jasa-jasa ayah anda dan ibunda Kami hanya bisa berdoa Ya Allah Balaslah kebaikan kedua orang tua kami Sayangilah mereka Seperti mereka menyayangi kami Hari ini Dan jadikanlah kami Anak-anak yang mampu berbakti kepada keduanya Adik-adik yang kakak cintai Hari ini kakak mau kamu pergi Maaf Jika kebersahanan kita selama ini ternoda oleh kesalahan dan kehilafan Pergi harus kalian rasakan Untuk tahu benar bagaimana rasanya senang Bukan perjuangan jika tak ada yang kalian korbankan Bukan ketangguhan Jika berdiri tegak tanpa ujian Bukan ketegaran jika kemenangan kalian raih tanpa rintangan Yakinlah Tak akan ada kesulitan Selama Allah bersama kita Jangan menjadi orang yang lemah Karena kalian akan ditindas Tapi jangan menjadi orang yang keras Karena kalian akan dipatahkan Teman-teman khas tidak akan berbahagia Hanya dengan perpisahan Kita akan mengerti arti semua pertemuan Hari ini adalah akhir Sekaligus awal dari perjuangan kita Ingatlah nasihat guru-guru kita Kesuksesan kita pada hari ini Bukanlah cerminan bahwa kita akan sukses di masa depan Jika kita tidak bisa mempertahankan kesuksesan itu Dan kegagalan kita pada hari ini Bukan pula cerminan bahwa kita akan gagal di masa yang akan datang Jika kita tidak pernah mau bangkit dan belajar dari kegagalan yang kita alami Kegagalan terjadi karena kita bertindak Tapi tak pernah berpikir Atau kita hanya berpikir Tapi tak pernah memulai untuk bertindak Meski hidup Kalian tak sesuai dengan harapan Tapi tidak bijak rasanya jika kita berhenti bergerak Selamat tinggal ke darah kolam Selamat tinggal Kampung Pengetahuan Terima kasih Terima kasih Rumah Beraname Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih